Intro Sopir ugal-ugalan mobil rombongan pengantin terguling Harga capai turun menembus angka 50 ribu rupiah Menengok petilasan Joyoboyo tempat muksanya Raja Kerajaan Kediri Prabu Joyoboyo Intro Selamat pagi saudara, apa kabaran hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan Untuk mengisi rangkaian berita Kompas Kediri hari ini Selama 30 menit ke depan bersama saya Luwana Yuna Deva Inilah Kompas Kediri selengkapnya Intro Saudara sebuah mobil rombongan pengantin Sabtu petang lalu terguling dan masuk ke dalam parit Dari kesaksian penumpang, sang sopir minibus ugal-ugalan saat melaju kencang 19 orang dilarikan ke rumah sakit setelah sempat terjebak di dalam mobil Jumlah penumpang mobil yang merupakan rombongan pengantin ini menangis histeris Setelah berhasil menyelamatkan diri dari dalam mobil yang terguling Mobil yang dikemudikan sutrisno warga Kleco, Kecamatan Bendo, Magetan, Jawa Timur Terguling dan separuh badan kendaraan hancur terjebak di dalam parit Kecelakaan tersebut bermula saat rombongan pengantin yang berjumlah 19 orang Hendak kembali ke Sukowidi Usai mengantarkan pengantin lelaki di acara persepsi pernikahan Setibanya di kilometer 8 Magetan Mobil tiba-tiba hilang kendali usai mendahului kendaraan di depannya Sebelum terguling dan terperosok ke dalam parit Kendaraan tersebut sempat menabrak pohon hingga robo Jumlah penumpang memberikan kesaksian jika sang sopir minibus Mengemudi dengan ugal-ugalan dan mengabaikan keselamatan penumpang Pedih pinta-tiba itu kembalian dan misli Tidak ketika dihida map dengan pulang Masuk keun energi dekat Pendahkan logik ke 90 di pula Adap fam terakhir pas Meskira holkin Annala Yang beberapa lazy mahir ini Sekjigak musim Alkitab Muluan penumpang yang terluka akibat terjepit harus dilahirkan ke RSUD Sayyidiman Magetan untuk mendapatkan perawatan medis. Arief Hidayat, Kompasofi Magetan, Jawa Timur. Sebentar itu saudara seorang wanita asal Kabupaten Kediri ditangkap petugas polsek Kediri Kota. Wanita tersebut harus berurusan dengan petugas setelah kedapatan melakukan pencurian handphone di salah satu pusat perbelanjaan. Dengan wajah tertutup, AC, warga prosok latihan Kabupaten Kediri ini digelandang petugas polsek Kediri Kota. Pelaku harus berurusan dengan petugas setelah kedapatan melakukan pencurian handphone di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Kediri. Dalam melakukan aksinya, pelaku berpura-pura berbelanja tas di salah satu tuku yang ada. Saat penjaga tuku tersebut lengah, pelaku langsung mengambil handphone milik karyawan yang tengah dilakukan pengisian baterai. Aksi pelaku akhirnya terbongkar setelah pemilik tuku mengetahui perbuatan yang dilakukannya tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan oleh petugas, ditemukan satu unit handphone yang merupakan barang curian. Sudah dua kali, makanya kita mengetahui ini indikasinya adalah spesialis seperti itu. Jadi cari kelingahan dan posisi kalau di sualayan dan banyak yang ngecas HP, seperti itu, lengah, dia ambil berapura belanja. Jadi tidak tahu. Barang bukti berapa? Barang bukti, satu HP, dua dos bu, dua nota pembelian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam dijerat dengan pasal 64 Subsider 362 KUHP dengan hukuman penjara maksimal lima tahun. Hingga kini, petugas masih terus melakukan pengembangan penyelidikan untuk mengetahui ada tidaknya TKP lainnya yang menjadi korban dari perbuatan pelaku. Andi Mas Budi, Kompas Sifiki Kediri, Jawa Timur Masih dari berita kriminal sodara, Polres Madiun Kota meringkus seorang pelaku penggadaian mobil milik temannya sendiri. Pelaku membawa lari mobil korban selama enam bulan dan menggadaikannya sebesar 20 juta rupiah. Mevri Prianto, 34 tahun warga desa Sumberjo, Kecamatan Mangguharjo, Kota Madiun ini harus berurusan dengan polisi setelah kedapatan menggadaikan mobil milik temannya sendiri. Modus pelaku adalah meminjam mobil korban Roro dari Oktober hingga Desember 2016 lalu dengan membayar uang sewa sebesar 3 juta rupiah. Atas dasar pertemanan, korban akhirnya meminjamkan mobilnya. Namun hingga Maret 2017, pelaku tak kunjung mengembalikan mobil korban. Korban yang curiga lantas melaporkan kejadian ini ke polisi. Pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai karyawan swasta itu kemudian ditangkap di sebuah warung kopi di wilayah Pelawasan, Magetan, Jawa Timur. Polisi juga mengamankan barang bukti mobil korban yang telah digadaikan sebesar 20 juta rupiah. Sebetulnya pada dasarnya antara tersangkat dengan korban itu adalah teman. Dan korban tidak menyewakan mobil. Hanya karena pertemanan makanya kendaraan ini dilepas kepada tersangka. Tetapi oleh tersangka disalahgunakan. Artinya begini, setelah ada kesepakatan sewa mobil selama satu bulan, jadu itu sudah dibayar. Muncul niat dari tersangka, setelah jalan satu bulan itu muncul niat dari tersangka untuk menggadaikan kendaraan dengan dalih mencukupi kebutuhan sehari-hari. Setelah ada laporan dari korban, dari pihak posek Kartoharjo melaksanakan penyelidikan dan ternyata mobil itu sudah digadaikan oleh tersangka. Dari hasil penyelidikan, pelaku didetapkan sebagai tersangka atas perubatannya dan diancam hukuman 4 tahun penjara setelah melanggar pasal 372 KUHP. Danang Arganata, Kompasifimadiun, Jawa Timur. Dari informasi lainnya, sodara ratusan rumah warga di tujuh desa di Mojokerta, Jawa Timur, Senin siang terendam banjir. Ketinggian air antara 50 hingga 1 meter. Sejumlah warga mengungsi karena seluruh bagian rumahnya terendam air. Kondisi banjir terparah merendam ratusan rumah warga yang berada di lima desa di Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Ketinggian air di Kecamatan ini mencapai 1 meter. Akibat banjir yang berasal dari luapan Sungai Sadar ini, aktivitas warga lumpuh total. Bahkan, lebih dari 100 warga terpaksa mengungsi di kantor kecamatan karena khawatir ketinggian air terus bertambah. Banjir ini terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah Mojokerto dan sekitarnya selama dua hari terakhir. Derasnya air yang berasal dari hujan dan dari areal pegunungan membuat Sungai Sadar meluap dan meluber. ke pemukiman warga. Tak hanya pemukiman, sejumlah sekolah di Kecamatan Mojoanyar juga meliburkan siswanya karena jalan akses menuju sekolah serta seluruh areal kelas dan ruang guru terendam banjir. Sementara dibukakan karena airnya semakin lama, semakin tinggi. Berapa pak ketinggian air di sekolah pak? Sekitar 80-90 hari. Jadi terus? Siasanya sampai berapa lama pak? Hanya seperti ini pak? Iya ya, kemarin. Bagi kemarin itu dua hari. Dua hari ya. Tak hanya merendam wilayah Kabupaten Mojokerto, dua kelurahan di Kota Mojokerto yakni Gunung Gedangan dan Kelurahan Meri juga tak lepas dari imbas melubernya Sungai Sadar. Di dua kelurahan tersebut, ketinggian air merendam rumah warga hingga 60 cm. Muhammad Syafiuddin, Kompas TV Mojokerto, Jawa Timur. Saudara, hari ini sebagian wilayah XK Residenan Kediri hujan dengan intensitas sedang dengan suhu 22 hingga 32 derajat Celcius. Berikut perakiran cuaca berdasarkan informasi dari BMKG Provinsi Jawa Timur. Dan saudara, berbagai macam kegiatan digelar umat Hindu dalam menyambut Hari Raya Nyepi. Saksikan informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih telah menonton!